Dana Moneter Internasional atau IMF resmi menurunkan target pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 dan 2020. Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku hal tersebut akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi laporan IMF yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2019 dan 2020. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia, namun ia menilai tekanan yang timbul tidak akan seberat seperti tahun 2018. Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap akan menjaga stabilitas ekonomi domestik dari tekanan ekonomi global sekaligus mendorong potensi-potensi pendorong pertumbuhan ekonomi seperti investasi dan konsumsi rumah tangga. Dan itu berarti di advanced country akan mengalami perlemahan dan RRT harus melakukan adjustment, ekonominya juga menunjukkan adanya suatu slowdown. Oleh karena itu, IMF menyampaikan bahwa untuk tahun 2019 ini mereka meng-cut proyeksinya 0,2 di bawah yang tadinya. Saya rasa untuk kita ini berarti tantangan dari sisi global growth tidak lagi momentumnya meningkat secara cepat. Tadinya kita bayangkan 3,7 menjadi 3,9, sekarang 3,7 bahkan ke 3,5. Ini adalah tantangan dari sisi bahwa momentum yang berasal dari eksternal akan melemah dan guncangan mungkin masih akan terjadi meskipun mungkin tidak seperti tahun 2018. Buat kita tetap fokus bagaimana menjaga faktor-faktor pertumbuhan dan stabilitas di dalam ekonomi kita di dalam lingkungan yang berubah secara cepat. Dalam laporan World Economic Outlook Update, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5 persen di 2019 dan 3,6 persen di 2020. Masing-masing turun 0,2 dan 0,1 poin persentase dari perkiraan yang disampaikan di Oktober lalu. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, Eropa dan sejumlah negara berkembang. Selain itu dampak dari ketegangan perdagangan dan meningkatnya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat.